Perancangan manusia itu usaha Perancangan Allah itu takdir Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Kita merancang apa akan kita lakukan selepas ini Kita merancang apa akan kita lakukan esok Kita merancang apa akan berlaku minggu depan Kita merancang akan bergraduasi beberapa tahun akan datang Sehinggalah kita merancang apa akan berlaku 10 tahun akan datang Adakah kita benar-benar pasti segalanya akan berlaku seperti yang dirancang? Ketahuilah Kita merancang, Allah juga merancang Dan Allah adalah sebaik-baik perancangnya Kita hanya merancang dan Allah penentu segalanya Yang pastinya, janganlah bersedih bila apa yang kita rancang itu tidak menjadi kenyataan Aturan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita rancang Kita cuma hambanya yang kerdil Janganlah sesekali kita berputus asa dengan apa yang berlaku Teruslah teguh berdiri mengharap rahmat daripadanya Setiap perkara yang terjadi Pasti ada hikmah yang tersembunyi Walaupun perkara pahit menimpa Walaupun perkara menyakitkan menjenguk Walaupun perkara sedih datang menyapa Walau perkara buruk berlaku Percayalah, akan ada manis di akhirnya Kadangkala, Allah beri kita hujan lebat yang disertai dengan petir dan kilat serta guru Tetapi, selepas itu, Allah beri kita pelangi yang sangat indah Betapa indahnya aturan Allah Reda dan terimalah setiap ketentuan ilahi itu dengan hati yang terbuka Dan yakinlah susunan Allah sentiasa yang terbaik buat kita semua Di dalam setiap perancangan itu Sertakanlah dengan doa pada Allah Redalah apa yang berlaku andai ia tidak seperti yang dirancang Terimalah setiap ketentuan ilahi Yakinlah, susunan Allah sentiasa yang terbaik buat hamba-hambanya Allah tidak akan mengatur sesuatu yang sia-sia Semuanya bersulam hikmah yang sangat halus dan sangat hebat Boleh jadi kamu membenci sesuatu Padahal ia amat baik bagimu Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu Padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui Sedang kamu tidak mengetahui Di dalam setiap ketentuan ilahi